Yang pemirsa penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianca menjenguk langsung para korban off-road yang kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Kota Jambi. Di sela kegiatannya penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianca pada Senin malam menjenguk para korban off-road di Rumah Sakit Siloam yang berada di Kota Jambi. Dalam kunjungan selama 20 menit tersebut, PJ Bupati Bahyuni Delianca disambut keluarga korban. Terlihat di lokasi, PJ Bupati Bahyuni berdialog dengan keluarga korban untuk memberikan doa dan semangat kesembuhan untuk para korban. Dalam kunjungan tersebut, PJ Bupati Bahyuni juga memberikan santunan dan bingkisan untuk korban off-road yang mengalami kecelakaan di Desa Kebun Sembilan Kejamatan Sungung Kelam. Ada 7 orang pasien yang ditemui oleh PJ Bupati Bahyuni Delianca, sedangkan 10 orang lainnya sudah dinyatakan sembuh dan telah kembali pulang ke rumah masing-masing. Saya atas nama pemerintah Bupati Bahyuni Delianca disambut masyarakat, tentulah berdoakan keluarga saya yang hari ini ada di Bupati Bahyuni Delianca disambut kembali pulang ke rumah masyarakat. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, sebagaimana manusia biasa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pada intinya saya datang ke sini, jampingi juga oleh Pak Gades, memberikan semangat dan empati karena itu adalah warga Mora Jambi. Saya sebagai kepala daerah wajib melihat, mengguni, menanyakan sampai di mana proses beropatnya. Pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dipastikan sudah dalam kondisi membaik dan diharapkan dapat segera kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.